Tapi mudah-mudahan tidak demikian dengan saudara kita Ustadz Muhammad Fahim Mawardi yang diterpah isu panas sebenarnya. Wah bayangkan ini dikatakan main gelap dengan santrinya sendiri. Ini kan fitnah. Al-fitnah itu asadu minal hotel. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari membunuh. Untuk Pak Zulkarnain, memang di dalam video tersebut, ente ingin mengingatkan kepada para netizen itu untuk tidak memfitnah Ustadz Fahim seperti itu. Karena fitnah itu katanya lebih kejam daripada membunuhan. Kami ulang kembali. Ayat yang ente bawakan untuk menasehati para netizen itu. Ayat itu keliru kalau ente artikan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keliru kalau ente artikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa jumpa di channel ini. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, umur yang barokah. Dan semoga kita selalu diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Video di depan adalah video salah seorang pengkritik aktif kepada youtuber-youtuber aswajah. Dan orang tersebut pula di dalam kesempatan itu mungkin ingin mengingatkan kepada kita agar tidak memfitnah orang lain. Sampai-sampai Pak Zulkarnain El Maduri ini membawakan ayat Al-Quran Al-Fitnatu Asad Duminalkot. Yang mana artinya kata Pak Zulkarnain El Maduri, si orang pengkritik ya, youtuber-youtuber aswajah. Ia mengatakan artinya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Eh katanya seperti itu. Tapi itu kalau menurut santri-santri yang aktif membaca, pasti tertawa, pasti akan aneh. Jadi sebenarnya bukan seperti itu artinya. Itu namanya arti yang ikut arus. Memang, memang di Indonesia itu dikenal seperti itu. Tapi itu arti yang tidak benar ketika kita melihat dari berbagai kitab para ulama. Artinya bukan seperti itu. Itu arti yang salah. Bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Akan tetapi sirik ataupun menyekutukan Allah. Itu lebih dasyat daripada engkau dibunuh. Daripada dibunuh. Arti yang benar seperti itu. Kalau kita tidak percaya ataupun ingin membuktikan, silakan buka Tafsir Al-Qurtubi ataupun Tafsir Jalawin. Tapi yang akan saya bacakan ini dari Tafsir Al-Qurtubi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asaniyatu koluhu ta'ala. Wal fitnatu asaddu minal kotlih. Ay al fitnatu allati hamalukum alaiha waromu ruju akum. Biha ilal kufrih. Asaddu minal kotlih. Jadi fitnah itu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Seperti itu kan ya. Ay al fitnatu. Dalam artian, dimana orang-orang musrik itu menimpakan, menimpakan, menimpakan fitnah. Atas kalian, atas kalian, atas kalian-kalian semua. Waromu dan mereka-mereka, orang-orang musrik itu, berkeinginan ruju akum. Ruju akum. Agar kalian itu kembali ilal kufrih. Ruju akum biha ilal kufrih. Asaddu minal kotlih. Maka, hal demikian itu lebih dasyat daripada dibunuh. Seperti itu ya. Lebih dasyat daripada dibunuh. Kola mujahid. Ay min ayyuktalah al-mu'minu. Mujahid mengatakan, artinya, daripada dibunuhnya seorang mu'min. Falqotlu. Kita lanjut. Falqotlu. Dibunuh. Ahofu alaihi. Itu lebih ringan. Min al fitnatih. Daripada dosa sirik. Dosa menyekutukan Allah. Jadi, intinya, dari apa yang sudah saya bacakan, bahwasannya sirik itu lebih dasyat daripada engkau dibunuh. Paham ya? Lebih dasyat dari engkau dibunuh. Jadi, lebih baik dibunuh daripada kita mati dalam keadaan sirik. Jadi, seperti itu. Karena sirik itu menyekutukan Allah. Dan juga, untuk Pak Zulkarnain. Memang, di dalam video tersebut, inti ingin mengingatkan kepada para netizen itu untuk tidak memfitnah Ustaz Pahim. Seperti itu. Karena fitnah itu, katanya. Lebih kejam daripada pembunuhan. Kami ulang kembali. Ayat yang inti bawakan untuk menasehati para netizen itu. Ayat itu, keliru kalau inti artikan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keliru kalau inti artikan seperti itu. Arti yang benar itu. Sirik itu. Ataupun menyekutukan Allah. Itu lebih dasyat. Lebih parah. Daripada inti dibunuh. Paham ya? Itu ayuktalah. Ayukta. Ayuktalah. Jadi, dibunuh. Makanya, Imam Mujahid, ataupun Mujahid, mengatakan, Ay, ayuktalah al-mu'minuh. Kalau tidak salah, narasinya seperti itu. Jadi, dalam ungkapan Mujahid ini, dan juga kelanjutannya, Palkotluh. Seperti itu ya. Palkotluh. Ahofu alaihi minal fitnati. Jadi, narasi itu berarti menunjukkan bahwasannya dibunuh itu. Dibunuh. Itu lebih ringan daripada di fitnah. Dalam artian, inti syirik. Daripada itu. Jadi, dibunuh lebih ringan daripada itu. Makanya kan narasinya sangat jelas. Dan masa orang-orang pengkritik ya, tidak mengkaji ini. Sangat keterlaluan. Karena pembahasan ini sudah bukan satu, dua, tiga yang sudah bahas mulai dari kemarin-kemarinnya. Dari bulan-bulan sebelumnya. Ini sangat gempar pula. Dulu ini. Pernah viral ini. Al-fitnatu asadu minal kot ini. Makanya, mengkaji dulu. Melihat dulu. Jangan sampai ceplah-ceplos. Oke lah, bagus. Mengingatkan sesama muslim. Tapi apa yang sudah inti bawakan itu keliru. Itu salah. Salah sasaran. Ya. paham? Nanti inti itu ditertawakan oleh para netizen. Ini nanti akan menjadi kelucuan keunikan yang sangat yang sangat apa nama? Modern ya. Padahal ayat ini sudah viral mulai dari dulu-dulunya. Ada salah satu ustad yang mengatakan pula fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan sehingga juga dengan menarasikan membawakan al-fitnatu asadu minal kot seperti itu. Ambura dul ya. Ambura? Ambura dul. Jadi artinya bukan seperti itu. Mungkin semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian semoga barukah manfaat apabila ada kegeliruan ataupun apa namanya ya kegeliruan ucapan saya mohon maaf ataupun kata-kata yang menyinggung saya juga mohon maaf semoga barukah manfaat akhirul kawul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh